Petugas gabungan hingga Rabu kemarin masih terus berusaha memadamkan kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Ceremai, Jawa Barat dengan mengerahkan 3 unit mobil pemadam. Petugas juga membuat sekat bakar untuk pencegah api meluas ke permukiman warga. Kebakaran hutan di Taman Nasional Gunung Ceremai, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat kini makin meluas. Di mana setidaknya ada 9 titik api di kawasan hutan Padeng Benghar, Kecamatan Pasawahan, Yani di Blok Penyokrama, Blok Celetik, Blok Jalan Maling, Blok Tegal Bodas, Blok Pajaten, Blok Batu Luhur, Blok Situmpuk, Blok Mangut Takpah, dan Blok Batu Banjara. Kebakaran bahkan sudah berada di sekitar 2 km dari area perkampungan penduduk dan mulai mendekati fasilitas jalan umum yang menuju lokasi wisata Batu Luhur. Sehingga petugas gabungan dari pemadam kebakaran hutan Balai Taman Nasional Gunung Ceremai, TNI, Poli, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Relawan Terus Bekerja Keras Melokalisasi Api. Di mana kini sudah ada 3 unit mobil pemadam kebakaran yang disiagakan di sejalan pasawahan pada Benghar. Kepala unit pelaksanaan teknis pemadam kebakaran Satpol PPK Bupaten Kuningan, Mohamad Kadhafi Mufti pada 28 September menyebut, pihaknya kini tengah melakukan pembuatan sekat bakar dengan cara menyemprotkan air ke pusat titik api dan pembasahan di sekitar wilayah lokasi yang mendekati fasilitas jalan raya dan permukiman penduduk, di mana sudah sekitar 20 ribu liter air yang disemprotkan. Hari ini sudah mendapatkan informasi bahwa api sudah mendekati fasilitas umum di kebunan raya kuning adung. Kami mengerahkan kurang lebih 12 personil dan 2 kendaraan dangkar. Nah kami melakukan proses pembuatan sekat bakar. Kebakaran pertama kali terlihat di Blok Jalan Maling pada 25 September siang, yang kemudian meluas ke arah Blok Jeletik dan Blok Penyokrama. Menambah hingga Blok Tegal bodas ke arah selatan di Blok Manguntapa. Jumlah luas lahan yang terdampak dalam peristiwa kebakaran di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Cedeme hingga 27 September mencapai sekitar 48,53 hektare. Namun hingga kini belum dapat dipastikan penyebabnya.